Hai sahabat capcus dimanapun berada, hari ini saya akan memperkenalkan salah satu koleksi capcus flowers kota Medan. Nah ini adalah maskota. Nah kaladium maskota ini memiliki corak dan karakter sebagai berikut. Daun oval kemudian ada belakang daun membentuk 30 derajat warna merah, tulang daun berwarna hitam dan makin ke pinggir makin berwarna hijau lumut, kemudian garis-garis daun jelas dan ada rimpel daun berwarna hijau lumut ke emas-emasan. Di belakang daun seran-seran daun sangat jelas dan menonjol, kemudian ada rimpel berwarna hijau dan garis-garis berbentuk kurang-kurang daun itu juga berwarna hijau dan ada yang warna merah ya bias karena pengaruh dari warna merah bagian atas daun. Kemudian pangkai daun berwarna hitam dan dilapisi warna silver. Nah sahabat capcus itu adalah karakter maskota dewasa. Nah untuk maskota yang masih remaja dan kecil, nah warnanya seperti ini. Dan tentunya akan makin lama makin berwarna merah seperti dewasa. Nah ini juga salah satu maskota yang masih kecil dan belum terlihat warna aslinya. Nah tentunya sulit ya untuk melihat apakah kecilnya itu asli atau tidak. Karena banyak jenis maskota yang masih kecil menyerupai jenis-jenis lain. Nah jadi untuk memiliki dan mengkoleksinya mungkin amannya itu membeli jenis yang sudah dewasa. Kalaupun mau membeli atau ukuran kecil mungkin bisa dengan ya petani-petani kaladium yang memang mengembang biarkan jenis maskota. Nah itu sedikit tentang kaladium maskota ya capcus dahsyat. Bye bye!